Meski berat, namun tuntutan tugas berkehendak lain. Jika memungkinkan untuk tinggal lebih lama, tentu akan dipilih oleh Satgas TMMD 111 Kodim 1207 Pontianak. Satu bulan bersama orang tua asuh sudah seperti keluarga sendiri, namun kini Satgas harus kembali kesatuan masing-masing. Inilah momen pamitan antara Satgas TMMD 111 Kodim 1207 Pontianak kepada orang tua asuh. Satu bulan selama proses pembangunan di Dusun Maju Jaya, mereka tinggal bersama orang tua asuh. Semua terasa sangat cepat, perlakuan baik dan sikap yang tulus orang tua asuh kepada Satgas TMMD membuat harus suasana pamitan. Senyum yang nampak hanyalah balutan kesedihan karena akan meninggalkan Dusun Maju Jaya tercinta. Satu persatu Satgas TMMD berpamitan kepada keluarga selaku pemilik rumah yang ditempati oleh Satgas TMMD 111 Kodim 1207 Pontianak. Meski telah berpamitan, namun kedepan komunikasi akan terus terjalin. Kembalinya Satgas TMMD kesatuan masing-masing bukanlah akhir, namun awal dari jalinan silaturahmi yang berkelanjutan. Selama tinggal di rumah orang tua asuh tentu banyak momen yang tak terlupakan, bercanda dengan anggota keluarga yang lain. Semua akan menjadi kenangan baik yang selalu diingat oleh Satgas TMMD 111 Kodim 1207 Pontianak. Orang tua asuh sendiri juga berharap Kelang Satgas TMMD 111 dapat kembali di setelah tugas untuk menjenguk rumah mereka.